Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus Amen Saudaraku saya ingin menanggapi sedikit pernyataan seorang ustad kemungkinan ya yang mengatakan bahwa dia menanggapi pernyataan uas karena uas ditolak di Kalimantan apa ya saudaraku lalu kemudian alasannya karena orang yang menolak itu sakit hati terhadap pernyataan uas yang mengatakan di salib ada jin kavoy nah itu menurut ustad ini yang saudara lihat fotonya ya lalu dia mengatakan bahwa bagi mereka salib adalah berhala ya saudaraku bagi kita orang Kristen sebenarnya kalau ada salib di rumah kita atau kita menggunakan kalung salib atau anting-anting salib bukan berarti bahwa salib itu kita sembah saudara bukan salib itu adalah lambang identitas kita sebagai orang yang percaya hanya sebagai sebuah lambang lambang kemenangan bahwa kita adalah milik Kristus saudara saya melihat di media sosial seorang membagikan video dimana di sebuah daerah terjadi bencana lalu kemudian ada terlihat salib lalu kemudian ada banyak menuai komentar dan banyak yang menceloi tidak percaya bahkan kalimat-kalimat yang tidak pangkas saya akan tunjukkan kebenaran firman Tuhan kepada saudara tentang salib itu 1 Korintus pasal 1 ayat 18 judulnya hikmat Elohim dan hikmat manusia sebab pemberitaan tentang salib memang adalah tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Elohim karena ada tertulis aku akan membina hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa pemberitaan salib adalah kebo han yang akan dibinasakan ngeri jelas Alkitab saya tidak tahu juga kenapa ada banyak orang yang ketika kita berbicara tentang salib sebuah kemenangan bagi kita kemerdekaan bagi kita maka ada banyak orang yang menceloi tetapi Alkitab dengan jelas berkata mereka akan apa B-I-N-A-S-A ini kata Alkitab ini iman Kristen karena itu kalau ada saudara seiman yang mulai ikut-ikutan bahkan mulai tidak percaya tentang pemberitaan salib maka saat ini saya ingin berkata kepada saudara salib adalah pemberitaan penting bagi kita yang akan diselamatkan luar biasa firman Tuhan ya dan amin itu akan terjadi pasti akan digenap percayalah saudaraku jangan pernah malu ketika mungkin saudara atau kita semua harus mengalami seperti olokan percayalah bahwa apa yang akan terjadi ketika Yesus menitakan dirinya sebagai menafirman ditulis orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal Tuhan Yesus berkati saudara sekali amin